Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Guyur Hujan Terus Menerus, Jalan Penghubung Trans Sulawesi Mamuju Majenek, Lijin dan Berlumpur. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan hingga sejauh 5 km lebih dari kedua arah jalan. Beginilah kemacetan panjang yang terjadi di Jalan Poros Mamuju dan Majenek, tepatnya di Desa Takandeang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bahkan antrian kendaraan mengular hingga sejauh 5 km lantaran kondisi jalan licin dan berlumpur. Sejumlah pengendara yang berada di lokasi kejadian terpaksa gotong royong mendorong kendaraan mereka yang terjebak, bahkan tak sedikit pengendara roda dua yang jatuh di jalan tersebut. Salah satu mobil ambulans pun juga ikut terjebak macet bersama kendaraan lainnya akibat sulit melintas. Hingga warga terpaksa gotong royong memandu agar bisa melalui antrian kendaraan. Selain karena kondisi hujan yang terus terjadi di wilayah itu, kondisi jalan juga diperparah oleh adanya pengikisan tebing untuk pelebaran jalan hingga material galian terbawa air hujan dan masuk ke badan jalan. Peristiwa kemacetan ini terjadi sejak pukul 2 dini hari hingga sore kemarin. Sejumlah pengendara mengeluh karena perjalanan mereka terhambat, mereka terpaksa harus menunggu berjam-jam agar bisa melintas. Kalau saya disini mulai terjebak tadi jam 6 lewat, kejadiannya menurut informasi dari sopir-sopir yang ada sejak jam 12 malam. Sejak sampai sekarang belum bisa tembus? Sampai sekarang belum bisa tembus, terutama mobil yang besar dan yang tidak berani melewati jalan licin karena risikonya ini licinnya ini. Meski masih dalam kondisi licin, sejumlah kendaraan perlahan-lahan sudah bisa melintas. Warga berharap kondisi jalan licin ini bisa ditakani oleh pihak berolina karena jalan tersebut merupakan jalur transportasi umum untuk beberapa provinsi dan kabupaten sekaligus menjadi akses perekonomian. Dari Memu Jufreni Kristian, INews melaporkan.